Disclaimer, pembahasan One Piece disini hanya sekadar teori, bersifat hiburan, serta tidak dimaksudkan untuk mendahului isi ceritanya. Manga One Piece Chapter 1053, terungkapnya senjata terkuat dunia Pluton. Pluton salah satu dari senjata terkuat dunia, akankah terungkap pada One Piece Chapter 1054? Apakah Momonosuke itu Pluton? Simak penjelasannya prediksi One Piece berikut ini. Pada One Piece Chapter 1053, perang Wano telah berakhir dan diangkatnya Momonosuke sebagai Shogun baru. Setelah kembali sadar, Luffy yang pingsan karena Aukening buah iblisnya Ger V untuk mengalahkan Yonko Kaido. Wano mengadakan pesta besar, karena telah terbebas dari kuasa Yonko Kaido yang telah menjajah selama 20 tahun. Saat mengadakan pesta tersebut, telah tersebar kabar Luffy dan aliansinya mengalahkan dua Yonko sekaligus yaitu Big Mom dan Kaido. Pada page pertamanya Gorosei panik, sebab informasi yang harusnya tidak boleh tersebar malah diketahui oleh publik. Pemerintah ingin menghilangkan D dari nama Monkey D. Luffy, dan menyembunyikan kekuatan buah iblis Gatnica, yang digunakan oleh Joy Boy pada abad kekosongan yang saat ini dipakai kekuatannya oleh Luffy. Karena kekuatannya dari buah iblis Gatnica sangat tidak masuk akal dari imajinasi pengguna. Juga setelah pertempuran itu harga buronan Monkey D. Luffy, Trafalgar Law dan Eustace Captain Kit yaitu 3 miliar beri. Dan yang paling mengejutkan ayah dari Kozuki Oden ternyata masih hidup. Ia mengungkap dirinya saat bertemu dengan Niko Robin yang sedang menerjemahkan poneglip dan melihat boneka kokesi. Berarti tradisi klan Kozuki masih terus berlanjut, yang di mana mereka bisa membaca dan menulis poneglip. Di masa lalu pada abad kekosongan, klan Kozuki yang membuat buku yang tidak dapat dihancurkan yaitu poneglip. Dalam poneglip tersebut tersimpan informasi yang terjadi pada abad kekosongan, di mana pemerintah menyembunyikan kejadian pada masa tersebut. Perbincangan antara Robin dengan ayah Oden membahas senjata mengerikan salah satu terkuat di dunia yaitu Pluton. Senjata Pluton yang diketahui oleh Robin setelah membaca poneglip yang berada di Arabasta. Bahwa letak senjata tersebut ada di Wano dan ayahnya Oden mengiyakanlah tersebut. Banyak perdebatan dan rumor dari fans One Piece mengenai kekuatan Pluton. Tapi kemungkinan terbesar Pluton adalah Momonosuke, sebab ia bisa memerintah Zunesha, yaitu sebuah gajah yang berukuruan raksaksa yang diatasnya ada pulau Zoo, yang dapat menghancurkan apapun dengan mudah. Mengapa demikian, senjata yang sudah terungkap yaitu Poseidon merupakan Putri Duyung dari Kerajaan Manusia Ikan. Sirahosi Putri Duyung anak dari Neptuner Raja Manusia Ikan, merupakan Poseidon yang memiliki kekuatan untuk memerintah mahluk buas dasar laut yang ukurunya sangat besar. Makhluk buas tersebut berukuran lebih besar dari kapal para bajak laut, dan jumlahnya yang sangat banyak. Berdasarkan hal tersebut maka kemungkinan terbesar Momonosuke adalah senjata Pluton. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channelnya biar kami semakin semangat. Terima kasih telah menonton!